Assalamualaikum selamat pagi welcome back to my channel dunia dina nah teman teman sesuai janji saya saya akan tunjukkan kepada teman teman bagaimana cara saya memperbanyak tanaman moss rose ya atau kalau orang kampung bilang itu pukul 9 kenapa namanya pukul 9 karena dia mulai mekar itu pukul 9 saat matahari itu sedang naik ya sedang panas dan biasanya dia ini akan bertahan sampai sore masih bertahan sampai jam 4 sore dia masih bertahan nah ini salah satu contohnya ini giant ya bukan yang lokal bukan yang kecil bunganya tapi yang gede nah disini saya sudah siapkan media tanam saya pakai pot kecil aja ini pot 10 cm isinya untuk medianya itu hanya sekam sekam mentah sekam bakar terus saya campur dengan pupuk ya tanah pupuk maksud saya nah jadi kayak gini udah saya aduk rata saya pakai pot kecil aja yang kayak gini ini ya kan masih bibitan ya gak usah gede-gede sekarang kita cek dulu ya yang mana yang siap dijadikan bibitan nih kalau kayak gini boleh deh kita ambil ya ini akan saya gunting di bagian sini sini deh ya kelihatan gak sih oke ini kayak gini ini terus pucuknya ini akan saya gunting bawahnya juga saya gunting sedikit ya nih udah kita tinggal tancap aja nih jadi satu bibit ya nah ini jangan dulu ya karena ini masih pendek ini biar aja dia tumbuh dulu oke udah jadi satu terus yang ini coba kita lihat dulu ini kayaknya biar aja dulu ya jangan dulu ya biar aja ini gak akan saya cut nah terus yang ini teman-teman ini udah cantik ya nah ini sudah bisa kita ambil beberapa untuk menjadikan bibit ya saya mau ambil yang mana ya saya mau ambil yang ini aja deh ya ini jangan ini saya akan ambil yang ini 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 ada calon bunga gak apa-apa deh gak usah dibuang kita tancap aja seperti itu nah terus ini nah yang ini kita ambil dua aja ya kita ambil yang ini deh yang ini oke kita buang sedikit ujungnya bawahnya juga kita buang nih kayak gini ya langsung kita tancapin kayak gini nah kayak gitu satu lagi saya mau ambil yang ini kali ya yang ini aja deh ini oke kita buang bawahnya kita gunting oh iya jenis moss rose ini dia tidak terlalu apa terlalu perlu sering disiram ya dia gak suka terlalu basah atau gak suka oke kita tancap tongcap ya dipotong tancap dipotong tancap kalau yang ini kayaknya masih terlalu muda ya gak tau ini bakal hidup atau enggak tapi gak apa-apa lah ya namanya juga usaha nih oke ini kalau ada yang kayak gini dibuang ya yang liar-liar kayak gitu oke selesai deh selesai penyetekan kita dapat empat bibit hari ini nanti kita cek sekitar satu minggu atau sepuluh hari atau dua minggu dia udah tumbuh akarnya sekian it's very easy gampang banget ya tuh dari empat pot dia nambah lagi dia empat pot kecil kayak gini gampang banget ini kita letakkan dulu di tempat yang teduh ya selama satu minggu sampai sepuluh hari nanti kita cek lagi kalau udah keluar pucuk baru berarti dia udah berhasil steknya thank you teman-teman semoga bermanfaat kalau menurut kamu video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di like videonya dan juga jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati